Halo teman-teman semua, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simak saat ini. Pada video kali ini kita akan berdiskusi dengan topik 5 kaedah dalam penurunan fungsi. Nah 5 kaedah turunan ini nanti diharapkan bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan turunan. Oleh karena itu silahkan disimak dengan baik-baik ya. Apa saja 5 kaedah itu? Sabar, kita mulai dulu dengan notasi-notasi yang umum digunakan dalam turunan. Teman-teman kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan FX, maka turunannya kita bisa notasikan dengan notasi bisa pakai limit seperti ini, atau D-DX, atau dengan notasi ini. Bisa juga Y-Action, atau FX-Action, atau dengan Y-Action, atau dengan Y-Action, atau dengan notasi ini. Cukup banyak ya. Oke, namun pada pembahasan kita kali ini kita akan sering menggunakan notasi D-Y-DX sebagai notasi turunan kita. Oke, baik. Pasti tidak sabaran kan? Mari kita coba kupas satu persatu 5 kaedah dalam turunan. Kita mulai pada kaedah yang pertama. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah bilangan konstanta, maka turunannya, kita notasikan tadi dengan D-DX, adalah N kali X pangkat N kurang 1. Oke, pasti agak mulai blur kan dengan rumus ini ya. Mari kita coba lihat contohnya ya. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ya. Jadi bagaimana cara penurunannya? Kita selesaikan ya. Bahwa Y sama dengan FX pangkat 4 ini, kita turunkan dengan notasi D-DX, kita turunkannya bagaimana? Empatnya kita turunkan ke depan ya, menjadi pengali dari X. Sehingga menjadi begini. Setelah kita turunkan pangkat X-nya, maka pangkatnya kita kurangi dengan 1, berarti 4 kurang 1. Sehingga kalau kita selesaikan bahwa turunan dari Y sama dengan X pangkat 4, hasil penyelesaiannya adalah 4X pangkat 3. Oke, mau dimantapkan dengan contoh yang kedua? Boleh. Kita lihat contoh yang kedua ya. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 5X pangkat 3, berapakah turunannya? Notasikan lagi dengan D-DX ya. Oke, caranya bagaimana? Sama, kedepankan 3-nya atau turunkan 3-nya menjadi pengali dari 5. Nih, berarti 3 kali 5, tahu dong. Setelah kita turunkan pangkat dari X-nya, maka kita kurangi dengan 1. Sehingga penyelesaiannya adalah 15X pangkat 2. Oke, mudah kan? Oke, inilah kaedah turunan yang untuk kaedah yang pertama. Lanjut ya, kita masuk pada kaedah yang kedua. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan U tambah V atau Y sama dengan U kurang V. U itu kita misalkan adalah fungsi GX dan V itulah fungsi HX. Maka turunannya gimana? Mudah saja, kita tinggal kembali pada kaedah yang pertama tadi. Ya, jadi kalau kita mau turunkan, pertama turunkan U-nya terhadap X, tambahkan atau dikurangi bergantung pada fungsi Y-nya ya. Turunan V terhadap X. Oke, kita ambil contoh ya. Agak lebih paham supaya Anda pahami atau lebih mudah Anda pahami kaedah yang kedua ini. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 3X pangkat 4 tambah X pangkat 3. Ini kan penjumlahan dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah 3X pangkat 4 dan fungsi yang kedua adalah X pangkat 3. Oke, untuk menyelesaikannya kita lakukan pemisalan. Kita misalkan bahwa 3X pangkat 4 itu adalah U dan X pangkat 3 itu adalah V. Karena kita sudah lakukan pemisalan, maka kita coba pola nih. Bahwa U adalah 3X pangkat 4. Bisakah kita cari turunan U terhadap X? Bisa. Notasikan dengan DU DX. Berapakah turunan U terhadap X? Kaedahnya kembali ke kaedah yang pertama. Pangkat X-nya kan 4, turunkan ke depan menjadi pengali 3. Berarti 12 dong. 12X pangkat, pangkatnya kurangi 1 kan? 4 kurang 1 adalah 3. Itu turunan U terhadap X. Tadi kita juga misalkan bahwa V adalah X pangkat 3. Berapakah turunan V terhadap X? Sama ya dengan kaedah yang pertama tadi. Berarti hasil turunannya adalah 3X pangkat 2. Nah, setelah dapat turunan U terhadap X dan turunan V terhadap X. Tinggal kita tambahkan ya. Menjadi Y atau DDX. Sehingga DDX adalah 12X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Selesai kan? Mudah banget ini soalnya. Jadi, itu kaedah yang kedua dalam turunan. Kita lanjut ya pada kaedah yang ketiga. Yaitu misalkan kita punya fungsi Y sama dengan U kali V ya. Dimana U adalah merupakan fungsi GX dan V adalah fungsi HX. Maka, untuk menyelesaikannya gimana? Nah, ini rumusnya. Yaitu DDX untuk turunan Y terhadap X adalah U-nya kalikan dengan turunan V terhadap X. Lalu tambahkan lagi dengan V-nya kalikan dengan turunan U terhadap X. Ini pasti bingung kan? Mari kita coba lihat soalnya agar lebih cepat mudah mengerti. Kita misalkan sebuah fungsi Y sama dengan 5X kuadrat kalikan dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita mau mencari turunannya, sebenarnya ada dua ya solusinya nih. Yang pertama bisa dengan cara sederhanakan dulu persamaan itu. Misalnya, 5X kuadrat kalikan dengan X pangkat 3. Dapat 5X pangkat 5. Baru turunkan menggunakan kaedah yang pertama. Oke, tetapi karena kita sudah belajar dengan kaedah yang ketiga, kita coba pakai ya gimana cara penyelesaiannya dengan kaedah yang ketiga. Berarti kita lakukan pemisahan bahwa dalam kurung yang pertama adalah 5X kuadrat, kita misalkan itu adalah U. Dalam kurung yang kedua atau X pangkat 3, kita misalkan adalah V. Berarti V adalah X pangkat 3, U adalah 5X pangkat 2. Kalau begitu, kita bisa cari turunan U terhadap X? Bisa, yaitu DU DX. DU DX adalah 2 kali 5, 10. Kurangi pangkat X-nya dengan 1, berarti 10X. V adalah X pangkat 3. Berapakah turunan V terhadap X? Yaitu 3X pangkat 2. Oke, setelah kita dapatkan, baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, D DX-nya berapa? D DX adalah U kali DV DX atau U kali turunan V terhadap X tambah dengan V kali turunan U terhadap X. Nah, karena kita sudah dapatkan bilang-bilangannya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. U-nya adalah 5X kuadrat. Masukkan. Ini, kemudian turunan V terhadap X-nya adalah 3X kuadrat. Yang ini, kemudian V-nya adalah X pangkat 3. Dan turunan U terhadap X adalah 10X. Kita selesaikan, kita kalikan ya. 5X kuadrat kali 3X kuadrat adalah 15X pangkat 4. Karena dia sesama X ya. Jadi, X kali X pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, ini kebetulan pangkatnya ada 2. Ada 2, 2. Berarti pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 2, 4. Sehingga ini menjadi 15X pangkat 4. Penelusia ini nih, ya sama. Yaitu 10X pangkat 4. Oke, karena dia sesama X pangkat 4, tentu bisa dijumlahkan koefisiennya ya. Bisa. 15 tambah 10 adalah 15X pangkat 4. Kalau mau kita seranakan lagi. Berarti, turunan Y terhadap X adalah 25X pangkat 4. Mudah kan? Oke, barangkali sama kalau misalnya kita selesaikan tadi dulu. Ya, baru kita turunkan. Hasil yang pasti sama dengan ini. Oke, pasti tidak kesabaran dengan kaedah yang keempat. Mari kita langsung lihat ya. Seperti apakah kaedah yang keempat? Kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan U per V. Ya, di mana U adalah fungsi dari GX. Dan V adalah fungsi HX. Nah, ini bagaimana cara penyesaiannya? Kalau tadi, perkalian. Ini pembagian. Ya kan? Oke, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus ini. Ya, jadi U-nya adalah pembilang. V-nya adalah penyebut. Maka penyebut kali turunan pembilang. Kurangi dengan pembilang kali turunan penyebut. Baru bagi dengan penyebut pangkat 2. Gitu ya. Oke, agak lebih paham. Mari kita ambil contoh soal. Nih, kita misalkan punya fungsi Y sama dengan 7X pangkat 3 kurang X. Kita bagi dengan X pangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari turunannya terhadap X? Oke, kita lakukan pemisalan. Yaitu, kita misalkan pembilangnya adalah 7X pangkat 3 kurang X. Itu adalah pembilangnya. Misalkan itulah U. Dan penyebutnya adalah X pangkat 2. Katakan itulah V. Karena kita sudah misalkan U dan V. Maka kita bisa mencari nilai turunan U terhadap X. Yaitu, Nah, ini kita turunkan ya. Berarti, 3 kali 7, 21 X pangkat 2. Turunan dari ini adalah min 1. Kemudian, V adalah X pangkat 2. Oke. Jadi, kalau kita cari turunannya adalah 2X. Nah, setelah dapatkan U dan V, serta turunan U terhadap X dan turunan V terhadap X. Kita tinggal masukkan ke dalam formula ini. Oke, kita coba masukkan. Maka, kita tadi sudah misalkan V adalah X pangkat 2. Ya, masukkan nilainya. Kemudian, turunan U terhadap X adalah 21 X pangkat 2 kurang 1. Yang ini. Kemudian, kita kurangi dengan U. U adalah 7 X pangkat 3 kurang X. Ini dia. Kalikan dengan DVD X. DVD X adalah 2X. Lalu, bagi seluruhnya dengan V pangkat 2. V adalah X pangkat 2. Pangkat 2 lagi. Oke. Kalau kita selesaikan, berarti ini kalikan ke dalam kurung ya. X kuadrat kali 21 X pangkat 2. Ya, penyelesaian adalah ini. Kemudian, X kuadrat kalikan dengan min 1, min X kuadrat. Ya, setelah itu, 2X kali 7 X pangkat 3 adalah 14 X pangkat 4. 2X kali min X adalah min 2 X pangkat 2. X pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi adalah X pangkat 4. Oke, kita selesanakan lagi. Menjadi ini ya. Kalau kita selesanakan, ya, kalikan minusnya ke dalam. Ya, kemudian ini min kali min positif ya. Nah, coba diseranakan lagi. Menjadi ini. Nah, ini kebetulan semua dalam X. Berarti kita bisa keluarkan ya. Barangkali kalau kita selesanakan, menjadi ini. Ya, berarti bahwa turunan Y terhadap X adalah 7 X kuadrat tambah 1 per X pangkat 2. Ini mudah kan? Ini kaedah yang keempat. Mudah kita pahami. Oke, kita lanjut untuk kaedah yang kelima. Kaedah ini adalah memberikan alat bantu kepada kita mencari turunan, mana kalah kita punya turunan Gov, Gov, Gov ya. Atau turunan atau fungsi dalam fungsi. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fungsi dari U. Di mana U adalah fungsi dari X. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Mencari turunan Y terhadap X? Kita rumuskan dari ini. D, D, X adalah D, Y, D, U. Turunkan Y terhadap U, lalu turunkan U lagi terhadap X. Inilah rumus untuk mencari turunannya. Oke, agak lebih mudah Anda memahami ya. Mari kita lihat contoh soal. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 4 X kuadrat tambah X dipangkatkan 2 seluruhnya. Oke, jadi penurunannya bagaimana? Kita lakukan pemisahan dengan rumus ini. Kita misalkan dalam kurung itulah U. Kalau kita sudah misalkan dalam kurung itu adalah U, maka fungsi Y itu menjadi apa? Y sama dengan U pangkat 2. Dengan demikian, karena Y sama dengan U pangkat 2, bisakah kita cari turunan Y terhadap U? Bisa. Kita notasikan dengan D, Y, D, U. Turunan Y terhadap U adalah 2, U. Jadi 2-nya ke depan kalikan dengan U. Setelah itu kita kurangi pangkatnya. 2 kurang 1, 2. Eh, 1 ya. Jadi tinggal 1 pangkat U-nya. Oke, karena kita sudah misalkan dari U adalah 4 X kuadrat tambah X, maka kita turunkan lagi U-nya terhadap X. Nah, ini turunan U terhadap X, D, U, D, X. Ya, jadi 2 ke depan, berarti 8, X pangkat 1. Ya, ini X-nya pangkat 1, 1 kurang 1, 0. Ya kan? Setiap bilangan yang berpangkat 0, 1. Maka ini 1, ini 1. Oke. Sehingga untuk mencari berapakah turunannya terhadap X, kita misalkan Y, D, D, X adalah D, D, U, kalikan dengan D, U, D, X. D, D, U-nya adalah yaitu 2U, D, U, D, X adalah 8X tambah 1. Nah, berarti 2U kalikan dengan 8X tambah 1. Oke, kita ganti lagi U dengan 4X kuadrat tambah X. Jadi, kalau kita ganti U-nya dengan 4X kuadrat tambah X, kita peroleh ini. Oke, setelah itu kita kalikan, berarti kita akan peroleh penyelesaiannya adalah yaitu D, D, X sama dengan 64X pangkat 3 tambah 24X kuadrat kurangi dengan 2X. Nah, itulah cara penggunaan kaedah yang kelima. Dan demikian, berakhir sudah 5 kaedah dalam penurunan fungsi yang bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.